Halo Sobat Kami dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Halo Sobat KZ dimanapun kalian berada, sekarang KZ disini lagi bareng sama Pak Siapa Pak? Ya ngeroboh dulu dia, Pak Azeplodaya. Pak Azeplodaya, Pak waktu kemarin kan kita bareng-bareng nih satu project kan ya, kita dari Trisogod ya, Pak Azeplodaya, Pak Azeplodaya, Pak Azeplodaya, Pak Azeplodaya dari Saga Pariwisata. Berhubung sekarang kita lagi bareng-bareng nih, Pak Azeplodaya lagi ngapain nih sama anak-anak di Raja Upas? Oh iya kebetulan kita dengan keluarga besar Azeplodaya. Kita sekaligus kita mengenal alam terbuka sambil latihan silat. Oh betul, latihan silat juga? Iya, latihan silat juga sekaligus kita memperkenalkan tali silaturahmi antara sesama pesilat dan orang tuanya dan keluarga besar pada umumnya. Ini ngomong-ngomong kan Bapak Azeplodaya, kenapa ini pakai bajunya kok tulisannya gajah putih? Itu bisa diceritain gak sih, Pak? Itu kan orang anak yang tahunya kan itu Azeplodaya community, tapi kan gak tahu nih background belakangnya Pak Azeplodaya itu sebagai apa gitu kan? Mungkin bisa diceritain gak, Pak? Kebetulan saya itu praktisi seni ya, khususnya di bidang pencah silat. Saya mewakili dari Paburun Pencah Silat Gajah Putih Megapaksi Pusaka, Ruyung Kawung. Yang di sini terdapat ada dari Pupo ya, ada Bapak Osin Sedikin, pendiri Ruyung Kawung, Bapak Yoni Hermawan. Dan saya sebagai koordinator kultur Bandung mungkin ya, koordinator satelati 54. Kita itu membina anak-anak, dari usia dini mulai TK, SD, SMB, dan kelas umum. Berarti dari yang kecil ada ya? Ada, yang mulai usia 4 tahun. Nah itu kalau ngomongin dari segitu banyak, berarti kan Pak Azeplodaya ini gurunya nih? Nah Bapak, boleh gak kasih tahu ke Sama Gajah itu ada berapa muridnya Bapak? Nah, yang sekarang aja. Kalau secara global, secara global itu banyak ya, malam ada yang belum terdata, Ruyung Kawung khususnya yang dibawa asuhan Bapak Osin Sedikin, Bapak Yoni Hermawan, dan saya khususnya di kota Bandung, koordinator kota Bandung, di satelan 04. Mungkin untuk satelan 04 itu ada 250 anggota. Kalau secara global, untuk Ruyung Kawung aja Bandung Rai itu hampir 2-3 ribu. Wih, udah ribuan, ribuan. Nah, ini sedikit dipahas lah ya, pandemanya kan waktu kemarin Pak Azeb itu ikutan yang Project Lutung Kasarung juga kan? Iya. Nah kan, sebagai apa dan sebenarnya yang diperankan Pak Azeb itu siapa? Ya, saya seberodaya komuniti ILC ya, bersama kru. Saya bersama dengan Tri Sobun dan Sakap Parawisata, kota Bandung. Kemarin mengadakan perpom ya, di Jakarta, di Monas, di Silang Monas. Sama di PPJ juga? Sama di PPJ kota Bandung. Saya disitu berperan sebagai, ini kisah-kisahnya kisah cerita ayat, Lutung Kasarung. Saya sebagai Akibala Gantrang ya. Sembah Salah Kepada Prabu Tapa Alku Yangmu Tidak terlupa kepada hambang menyilukan Oh, terpujilah Akibala Gantrang Tidak mungkin aku melupakanmu, Mahaguru Nah, Akibala Gantrang itu kan sebenarnya gak ada tuh Pak Azeb Di Lutung Kasarung sendiri kan? Nah, mungkin Anda bingung tuh, yang kemarin aja kan part 1-nya udah dikeluarin nih Video part 1-nya udah dikeluarkan kan? Munculnya si Akibala Gantrang ini sebenarnya itu Ada sanggut pausnya dengan si Lutung Kasarungnya atau enggak? Atau memang kita perluasannya? Nah, satu lagi nih sebelum dilanjutkan ya Akibala Gantrang ini sebenarnya dia tuh siapa sih? Dan bisa ada muncul di Lutung Kasarung itu seperti apa? Jadi ini sebenarnya cerita rakyat ya, legenda Jadi secara universal Seorang toko bisa masuk di mana saja ya Sesuai penempatan, jati diri cerita tersebut Yang jelas kita tidak keluar dari pakem cerita yang asli Mungkin ada beberapa versi Lutung Kasarung itu ya Mungkin dibikinkan istilahnya kolaborasi ya Antara seni modern Oh, seni modern Sama cerita rakyat Berikut arahan narasi dan nama-nama pendekannya juga Disitu mungkin agak-agak aneh mungkin Agak aneh, karena memang sebenarnya kan Kasarung sendiri bikin si cerita-cerita ini tuh Pengennya itu enggak merubah si cerita rakyatnya Jadi membuat-buat nama-nama yang Kalau dikasih ajian-ajian mungkin bakal jadi melenceng jauh gitu kan Dan mungkin kalau targetnya Karena ini buat ke arah modern gitu kan Mungkin anak-anak yang milenial tuh Aduh, enggak nangkep nih Kenapa? Makanya kan kayak namanya tuh Ada pendekar, kegak tangkas Jadi kan gampang dicerna kan Nah ini salah satunya ya Gak beneran Yang gagak tangkas ini juga Ini anak didiknya Pak Seb ya? Iya Siapa namanya Pak? Depemi Genta Nah Genta disini kan jadi pendekar gagak tangkas Menurut Genta sendiri Itu perannya Genta Ngapain disitu? Sebagai apa? Si pendekar gagak tangkas ini Kalau peran Genta di Lutung Kasarung ya Paling ini ya banting dibanting-banting gitu Dibanting-banting doang? Jadi gak tau ceritanya gimana? Gak tau sih Si anak murid penyihir Murid penyihir Ratu penyihir Terus? Ya itu Terakhirnya kan Genta Sama ini nih Fighting tuh Dia dibilangnya Mohon ampun sama guru Jadi kan ada keterkaitan sebenarnya Antara Genta Si gagak tangkas dengan Akibala Gantrang Nah itu menurut Genta Si gagak tangkas ini Sebenarnya siapanya Si Akibala Gantrang Si gagak tangkas ya Gagak tangkas itu menyebutkan Mohon ampun maaguru kan? Terima kasih maaguru kan? Berarti kita lakukan langsung Murid Masih muridnya ini Nah kesan-kesannya Kita sebagai gagak tangkas Peran berperan pada Ketungkasar Rung Di PVJ dan JCP ya Jakarta Cosplay Parade Yang di Silang Monas Gimana? Ya kesan ya Gitu lah bagus Cukup senang itu Di Paling senang yang mana? Di PVJ kah? Atau di Jakarta? Ya paling senang ya di Jakarta Di Jakarta? Ya pengalaman Kenapa di Jakarta? Di Jakarta 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 Kita main itu Gak pakai Sepatu kos kaki Gak ada yang pakai loh Kalian hebat-hebat semua ya Ada lagi gak? Tambahannya Gantrang Pengennya gimana Lutungkasar Rungnya ini Buat kedepannya itu Ngapain lagi Pengennya Gantrang? Kalau Lutungkasar Rung Kedepannya Ada lagi Ini Pertunjukannya Pertunjukkan lagi Gak cuma Cerita Lutungkasar Rung Pengen yang lain Ada semacam Cangguriang Munding Melayakan banyak Jadi Cangguriang itu Sebenarnya Komplit banyak ya Banyak mainnya Mainannya itu banyak Banyak Di antaranya Yang melegenda itu Ada Cangguriang ya Yang konotasinya Ada korelasi Dengan Gunung Taguan Perahu Terus ada Munding Melayak di Kusuma Cingwanara Cingwanara Dan Banyak Ya banyak Macam lainnya Yang masih belum Tergali Mungkin dari Berbagai macam Halangan seniman itu Memang Kalau masalah seni Membicara masalah seni itu Atau cerita itu Gak ada habisnya Karena ada beberapa Macam versi Seniman ini Versinya begini Padahal secara itunya Secara Apa Secara ceritanya itu Ya Itu Mengembang Dan banyak yang bisa Diceritakan lagi Mengembang Jadi dari Si A Generasi A Generasi B Bertambah Ada perannya Si Anu Ada perannya Tokoh-tokohnya Bertambah juga Iya Semacam Akibala Gantrang Sebenarnya itu Perluasan cerita Jadi Kalau bahasa Sundanya Itu Ngindungkan waktu Nggak bapak ke zaman Ya Yang artinya itu Menyesuaikan waktu Dan zaman Ya Jadi supaya Seni buddha itu Tidak hilang Terimakan zaman Supaya masyarakat Sunda khususnya Umumnya Indonesia Mengerti bahwa Jawa Barat itu Kayak ya Kayak Gudangnya cerita Gudangnya seni Dan budaya Mantap sekali Semacam itu Untuk Memberikan Rangsangan Supaya mereka Yang milenial Jadi jangan sampai Melupakan Akar budaya Sudah apa namanya Sudah di Akuin oleh Lokalnya gitu Cirinya Satu negara Atau Satu kaum itu Satu Dari bahasa Kedua dari pakaian Ketiga dari budaya Kalau yang satu Tidak ada Taruh Bahasanya aja Sekarang udah Cempur aduk Bahasa Sunda Dengan bahasa Indonesia Kadang yang kasarnya Yang dimengerti Orang Anak-anak milenial Sekarang ya Padahal di bahasa Sunda Itu ada Kundak-kunduk Bahasa Sunda Ya Jadi untuk cerita ini Mungkin Kembali mengingatkan Kepada anak-anak Yang khususnya milenial Bahwa Ya Mereka itu Lahir di tanah Sunda Khusususnya Di Jawa Barat Ya Jadi harus tahu Adat budaya Jawa Barat Ya Adat budaya Sunda Adat Itu kariban lokal kan Maksudnya Ya Supaya gak Buyar kemana-mana Nah Ini langsung aja nih ya Bahkan Ini berarti Anak bidik Abah juga Mereka kan yang ikutan Terlibat di Lutung Kasarung Boleh kan Kalau Azit tanya-tanya nih ya Azit tanya-tanya Satu-satu Tadi kan Minta udah Boleh dari Ujung dulu Anen Siapa namanya Di Pandi Di Pandi Waktu kemarin Perannya jadi Di Rakyat Jadi Rakyat Terus Namanya siapa Ades Andi Jadi siapa Perannya Mulit Penyihir Pendekar golongan hitam Nah Ada gak dari kalian Yang mau Memberikan kesan Sama Pesannya lah Buat si Lutung Kasarung Yang berani Acungkan tangan Gimana gitu Kesan-kesannya Main di Lutung Kasarung Apalagi kita udah Sampai ke Jakarta Waktu itu Di Jakarta Cosplay Parade Kan Jakarta Cosplay Parade Itu Isinya kan Cosplayer ya Komunitas yang jelas Berbeda Dan mungkin gak Bersangkut kautan Dengan Bela diri silat kan Kira-kira Pendapat kalian Gimana Pada intinya Semua konsepnya Bagus Meskipun Dalam durasi Latihannya itu Mepet Dua minggu pak Dua minggu Padahal itu Targetnya itu Kita Dari segi Jawa awal Itu dua bulan Dua bulan Tapi kita Disini bermain Improv ya Bermain improv Sesuai dengan Keahlian dan Basis seni Masing-masing Pada masuk Semuanya Cewek-ceweknya Sini pak Untuk memaksimakan Kita Disini Improvisasinya Mungkin sampai Empat puluh persen Lebih pak Kita lebih Jadi terjadinya Karena apa ya Di kita itu kan Gak semuanya Berbasis dari Bela diri Dan juga dari Seni ya Jadi kita Bisa bilang Improvisasi kita Di atas Sempuluh persen Untuk ini semua pak Bener dong Kita setuju lah ya Seperti itu Ini ngomong-ngomong Udah ada yang Peningkar wanita Terus Ada Mawar hitam Ada siapa Nih Namanya Jelita Alat Nih Udah semua ya Jadi kita nih Bisa dibilang Alc-nya hampir lengkap Ada pesan-pesan terakhir Ini enggak buat Sobat KZ Mengenai Tentang Pentingnya bela diri lah Untuk Disebarkan Kan kita kan ini Rata-rata anak-anak bela diri nih Pentingnya bela diri aja Pesannya begini aja sih Bela diri itu Ya Artikulasi dan Bela diri sendiri Dan bela diri orang lain Dalam hal ini Kita garis bawahi Untuk bela hal-hal yang benar Yang sifatnya positif Membangun ya Untuk istirahnya Mendidik juga Dari sisi rohani Sisi fisik Ketangkasan Feeling Reflex ya Dan pada intinya Kita itu Dala Ini khususnya Di Ayel saya ya Di Gajah Putih Satu untuk Memperhatikan Siraturami Kedua Untuk mengikat Tari persaudaraan Ketiga Untuk mencapai Prestasi yang Sebenarnya Bahwa bela diri Bahwa bela diri itu Tidak hanya Main di panggung Itu mahnya Kalau istilah Silatnya itu Cuman kembang ya Kalau istilahnya Untuk ibing Semacam gitu Tapi pada dasarnya Gajah Putih Didirikan Yai Yaji Haji Janudin Seorang tokoh Pendekar Pendekar Yang sudah Malang melintang Di dunia persilatan Untuk Melumpuhkan lawan Tanpa lama Jadi Gerak cepat Maksudnya ada Lencan Angus Orang lain baru Niat kita udah Beres Untuk di Transmit ya Tuh Ceritanya Cuman kita sesuai dengan Zaman dan Kebutuhan Makanya Kita Kembangkan lagi Berapa Kategori Ada seni Ibingnya Untuk prestasi Untuk Kompetisi Semacam Pasanggiri Pada Pada khususnya Belah diri Untuk menjaga kita Menjaga Seandainya kita Kita tidak selalu Tidak selalu Berkoloni Atau berkelompok Ya hidup ya Kadang kita Lagi sendiri Tengah malam Dimana Seandainya ada Hal-hal yang Sifatnya Mengancam diri kita Minimal kita Bisa menjaga Atau menepis Supaya bahaya tersebut Tidak terlalu Membahayakan diri kita Karena kita udah Ada basic Pertahanan diri Pertahanan Ada defensi Ya udah Sebagai closing Inilah Pertunjukan Demonstrasi Dari ALC Sekaligus Dari Gajah Putih Ruyung Kawung Pertunjukan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton